Masih ingat Baim Cilik? Dulu gaji puluhan miliar, kini nelangsa jualan kambing, soroti kelakuan ayah. Padahal dulu punya gaji puluhan miliar rupiah, Baim Cilik kini nelangsa karena tak pernah dinafkahi orang tuanya. Perlakuan ayah mantan artis Cilik Baim Al-Katiri baru terungkap belakangan ini. Lama tak terdengar kabarnya, nasib nelangsa ternyata dirasakan Baim yang kini pilih berjualan kambing. Beredar kabar jika Baim Cilik dieksplutasi ayah kandung, hingga kini harus berjualan kambing. Padahal ketika kecil, Baim dibayar puluhan juta per episode dari beragam sinetron dan juga acara TV. Beredar kabar jika Baim Cilik dieksplutasi ayah kandung, hingga kini harus berjualan kambing. Padahal ketika kecil, Baim dibayar puluhan juta per episode dari beragam sinetron dan juga acara TV. Dan pada tahun 2009, ayah kandung Baim, Halil Fuad Al-Khathiri, pernah membantah kabar yang menyebut mengeksplutasi Baim. Ayah Baim menyebut, dirinya menabung uang hasil kerja keras Baim untuk kelak digunakan sebagai biaya sekolahnya dan membeli mobil. Membaca pernyataan ayahnya saat itu, Baim kemudian berkomentar. Baim mengungkapkan, saat itu dia bekerja dari usia 3 tahun sampai usia 11 tahun dengan penghasilan kotor per tahun bisa mencapai 5,4 miliar rupiah. Jumlah itu berdasar dari honor Baim dari syuting per episode sebesar 15 juta rupiah. Belum lagi penghasilan iklan yang mencapai ratusan juta. Namun dari semua penghasilan yang dikumpulkan selama lebih kurang 6 tahun itu, Baim mengaku tak pernah merasakan hasilnya. Bahkan sejak 2 tahun lalu, Baim tak lagi mendapat uang sekolah dari ayahnya. Itu juga alasan Baim akhirnya mulai mencari uang sendiri dengan berjualan kambing. Meskipun tak pernah mempertanyakan kemana perginya uang hasil kerja kerasnya sejak kecil, bintang sinetron Tarzan Cilik itu tahu akan seperti apa respons ayahnya jika dia mulai mengungkitnya. Baim menjelaskan alasan baru mengungkap ini semua setelah bertahun-tahun. Karena bagi Baim, ceritanya ini diharapkan bisa memotivasi anak-anak lain untuk tidak menyerah dan justru menjadikan hal itu sebagai semangat untuk membuktikan diri. Lebih lanjut, Baim juga bercerita kerasnya kehidupan setelah dirinya sudah tak lagi jadi artis, ternyata tak pernah dinafkahi sang ayah. Selama 2 tahun terakhir, Baim tidak menerima dukungan finansial dari ayahnya. Meskipun orang tua Baim telah bercerai sejak lama, ayahnya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Baim dan saudaranya sesuai dengan hukum agama dan hukum negara hingga mereka mampu mandiri secara finansial. Bahkan, saat ditanya tentang kewajibannya untuk tetap berbakti dan patuh kepada orang tuanya, Baim mengungkapkan hubungan komunikasinya dengan sang ayah sudah terputus. Ia mengungkapkan ayahnya juga telah memblokir nomor ponselnya beberapa tahun belakangan ini. Aktor kelahiran 7 Juni 2005 ini menjadi santri di Pondok Pesantren Imam Buhari yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Pondok Pesantren, Baim tak lagi kembali ke ibu kota. Ia memilih tinggal di kampung halamannya di Malang, Jawa Timur. Kendati tak lagi menjadi artis, Baim Cilik masih sesekali menjadi model hingga menerima endorse di akun Instagram pribadinya. Selain itu, image mengemaskan tampaknya masih melekat pada Baim Al-Katiri meski sudah remaja.